Intro Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menaikkan dua undang-undang baru yang secara ketat memperkuat identitas nasional negaranya. Zelensky melarang nama tempat Rusia dan menjadikan pengetahuan tentang bahasa dan sejarah Ukraina sebagai syarat keluarga negaraan. Undang-undang tersebut ditandatangani Zelensky pada hari Jumat waktu setempat atau pada 21 April lalu. Penetapan ini sebagai langkah baru Ukraina untuk menjauhkan diri dari warisan panjang dominasi Rusia. Dimana ini menjadi topik yang semakin emosional sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dimulai tahun lalu. Mereka juga menunjukkan betapa kuatnya pemerintah Kyiv dalam melindungi identitas budayanya dalam konflik yang dibentuk oleh upaya Presiden Rusia Vladimir Putin. Jalan-jalan yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh Ukraina telah diganti namanya. Ada pula patung-patung tokoh Rusia seperti Catherine Yang Agung telah roboh. Hal tersebut dikatakan para pejabat sebagai proyek dekolonisasi atau derusifikasi. Meskipun upaya untuk menghabus nama-nama lama Rusia telah berlangsung sejak jatuhnya Uni Soviet, upaya tersebut semakin meningkat sejak perang dimulai pada Februari tahun lalu. Sebuah undang-undang yang ditandatangani Zelensky pada hari Jumat melarang penggunaan nama tempat yang mengabadikan, mempromosikan, atau melambangkan negara pendudukan atau tempat kota tinggal peristiwa yang terkenal, berkesan bersejarah dan budaya, serta tokoh-tokoh yang melakukan agresi militer melawan Ukraina. Undang-undang itu akan mulai berlaku dalam tiga bulan. Setelah hal ini, otoritas lokal akan memilih waktu enam bulan untuk membebaskan ruang publik dari simbol Rusia. Dewan nasional akan menyusun daftar nama yang dianggap dipertanyakan, dan kemudian dewan lokal di kota besar dan kecil harus mengubahnya. Jika anggota terpilih dari badan lokal tidak setuju, undang-undang mengatakan bahwa kepala badan itu akan memiliki wenang untuk mengubah nama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton